Om bikin gripi kaca lagi dong Oke saya mau bikin gripi kaca lagi buat kamu well Tapi saya bikin gripi kaca bukan dari tepung Tapi bikin gripi kaca lagi langsung dari batang singkongnya Singkong yang udah dikupas-kupas, dikopet-kopet Cuci bersih, lalu diparut-parut Siapkan teplon dan kain yang bersih Parutan singkong lalu taruh di atasnya Dan diperes-peres seperti ini well Hingga berbentuk sari-sari singkong seperti ini Dengan api kecil aja, sari singkong digodok-godok Dan diaduk-aduk hingga berbentuk cengil seperti ini guys Siapkan plastik putih Kucurkan minyak sedikit lalu dioles-oles sampai merata Cengil singkong masukkan ke tengah plastiknya Lalu di jepit seperti ini well Lalu digilis-gilis dengan botol sampai merata Hingga setipis mungkin Dibuka-buka, taruh dulu di nampan sebentar Lanjut dijemur di cuaca panas yang marong-marong Ini dijemur sekitar 2 jam-3 jam gitu lah Setelah jemuran gripi kaca udah kering Lanjut digunting-gunting sesuai selera kita aja Digunting-gunting berbentuk kotak-kotak seperti ini aja well Teteskan minyak di wajan sedikit aja tes Dengan api kecil aja Calon gripi kaca digoreng kongserang kongserang Setelah gripi kaca udah berbentuk golden brown Diangkat ke piring yang hijau aja Garam, daun jeruk, cabai, bawang-bawangan keperuk-keperuk Setelah udah lembut lalu ditumis dengan api kecil aja Gripi kaca yang udah mateng lalu masukin lagi Dan dikongserang-kangserang hingga lejak dan bergici banget Cekidot ini well Mateng tuang-tuang ke piring lagi Dan siap dibaduk Bikin gripi kaca dari batang singkong yang langsung tuh guys processors Terima kasih banyak Jepang